Sejumlah nama diisukan akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Mulai dari politisi Nasdem, Ahmad Sahroni, ex-komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama, hingga ketua PSI Kaesang Pangarep. Ahok lantas memberikan sindiran jika nantinya Kaesang benar maju di Pilgub DKI. Saat diwawancarai di podcast Meririana, Ahok mengaku tak tahu soal wacana Kaesang di Pilgub DKI. Ia lantas menyebut bahwa pendaftaran Pilkada juga ada batas usianya. Hal ini ia ketahui setelah dirinya bercerita mendapat kiriman guyonan dari orang mengenai hal ini. Diketahui, usia Kaesang saat ini baru 29 tahun. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu baru berumur 30 tahun pada Desember 2024. Sehingga, Kaesang belum memenuhi syarat untuk maju di Pilgub DKI 2024. Merespons hal ini, Ahok dengan nada bercanda mengatakan, mungkin nanti ada teman atau saudara Kaesang yang mengajukan gugatan ke MK. Diketahui, Pilkada Serentak tahun 2024, termasuk Gubernur DKI Jakarta, dijadwalkan akan berlangsung pada November mendatang. Sementara itu, pengamat memberi pandangannya soal siapa saja yang berpeluang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Mulai dari Anies Baswedan, Ahok, Ridwan Kamil, Sahroni hingga Kaesang.